Halo sahabat akhir zaman Ada kisah seorang mu'min penduduk Madinah yang dibunuh oleh Dajjal Dari Abu Said, Rasulullah bersabda Dajjal datang, ia singgah di salah satu tanah berkandungan garam tinggi di sekitar Madinah Pada hari itu keluarlah seorang lelaki Lalu ia berkata Aku bersaksi bahwa kamu itu Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah kepada kami di hadis beliau Dajjal berkata kepada pengikutnya Bagaimana pendapat kalian jika aku bunuh orang ini dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu? Mereka menjawab, tidak Lalu Dajjal membunuh lelaki tersebut kemudian menghidupkannya kembali Lelaki itu berkata, demi Allah tidaklah aku hari ini kecuali bertambah pengetahuan gue tentang kamu sebelumnya Lalu Dajjal hendak membunuhnya lagi Tapi dia tidak diberi kekuasaan untuk melakukannya lagi Kisah ini menjelaskan secara jelas bahwa pengetahuan seseorang terhadap ilmu akhir zaman Yaitu Dajjal dan fitnahnya menjadi sebab utama kuatnya iman lelusnya dari fitnah Dajjal Di hadis kedua, Rasulullah bersabda Dajjal muncul, lalu seorang mu'min menghadapnya Para prajurit Dajjal menghadapnya, lalu mereka berkata Hendak kemana kamu? Lelaki itu berkata Aku hendak menemui orang yang muncul ini Mereka berkata, apakah kamu beriman dengan rab kami? Lelaki itu menjawab, tidak Mereka lalu berkata, bunuhlah dia Sebagian mereka berkata Bukankah Dajjal marang kalian membunuh satu orang pun Kecuali dia yang membunuhnya? Kemudian mereka membawa lelaki itu kepada Dajjal Di hadis ini menerangkan bahwa pasukan Dajjal ternyata Dilarang Dajjal untuk membunuh mu'min Inilah dua kandungan hadis yang perlu kita ketahui bersama Dajjal yang berkata